Bawaslu Kabupaten Badung gelar apel siaga dan sosialisasi pengawasan Pilkada Bali tahun 2024 pada selasa 8 Oktober pagi. Ketua Bawaslu Badung menyampaikan jika kegiatan ini merupakan bentuk pengecekan pengawas di tingkat kecamatan hingga kelurahan di Badung dan Bawaslu Badung siap mengawasi rangkaian Pilkada Bali 2024. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Badung gelar kegiatan apel siaga dan sosialisasi pengawasan Pilkada di area parkir gedung wantilan DPRD Kabupaten Badung pada selasa pagi. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua lapisan anggota Bawaslu Kabupaten Badung seperti dari tingkat panitia pengawas kecamatan dan kelurahan atau desa yang berada di wilayah sekabupaten Badung. Kegiatan dimulai dengan apel siaga seluruh anggota Bawaslu mulai dari tingkat kelurahan atau desa hingga tingkat kecamatan. Apel juga dihadiri oleh jajaran Porkopimda Kabupaten Badung, TNI, dan Polri serta dari instansi lain. Ketua Bawaslu Kabupaten Badung yang memimpin langsung apel tersebut mengatakan apel siaga dan sosialisasi pengawasan dalam Pilkada ini sebagai bentuk kesiapan Bawaslu dan anggota Bawaslu mulai dari tingkat kecamatan hingga kelurahan atau desa untuk mengawasi rangkaian Pilkada mulai dari awal hingga akhir yang sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Dirinya juga menambahkan jika apel ini baru dapat dilakukan setelah selesainya Hari Raya Suci Galungan dan Kuningan yang berbarangan dengan masak awal kampanye. Kita laksanakan untuk memastikan kesiapan jajaran Bawaslu Kabupaten Badung itu siap mengawasi kampanye. Jadi laksanaan kampanye itu sudah dimulai dari tanggal 25 September sampai nanti 23 November 2024. Jadi kami memastikan seluruh jajaran kami sudah siap pagi, mau siang, mau malam untuk melaksanakan pengawasan. Yang kedua adalah itu untuk kesiapan kami dan memastikan agar rekan-rekan pengawas juga bisa menjaga integritas, netralitas. Jadi kita berharap pengawas pemilu itu melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan pendang-undang. Setelah apel dilakukan, kegiatan dilanjut dengan sosialisasi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Badung. Sosialisasi ini diberikan kepada seluruh pengawas Bawaslu di tingkat kelurahan dan kecamatan di Badung yang diisi oleh pemateri dari Akademisi Universitas Udayana.